Dan setiap hari kutipan-kutipannya di tonton. Kutipan tersebut dalam bahasa Inggris berbunyi kira-kira gini. Dalam bahasa Inggris kira-kira seperti ini. Sukses is not easy, but to maintaining sukses is much more difficult. Sukses itu sangat sulit, tetapi mempertahankan kesuksesan itu jauh lebih sulit. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang mencoba untuk sukses di berbagai bidang, itu sangat sulit dicapai. Salah satu contoh di industri musik, ada orang-orang yang mencoba latihan band, kursus musik, kursus piano, menyanyi. Hanya sedikit orang yang terkenal. Bahkan ketika ada satu kalinya booming musiknya, atau sering disebut sebagai one kid wonder. Jadi hanya sekali saja dia sukses. Di album berikutnya dia tidak usah sukses. Nah begitu juga dinyatuh marketing Bapak Ibu. Tidak banyak orang-orang yang mampu mempertahankan kesuksesan. Di musik, ada orang yang mampu berkali-kali mempertahankan albumnya, meledak. Itu disebut sebagai hit maker. Orang-orang yang hit maker. Yang terus-menerus bangun kaki jadi, bangun kaki jadi. Itu ada sebetulnya. Yang mampu mempertahankan sampai ke sini. Orang-orang yang hit maker. Nah, Bapak Ibu, saya pernah diwawancara oleh Pak Farid, yang saya sempat kaget sekali lihat videonya, ternyata banyak ditonton juga. Sebuah pengalaman tentang saya yang pernah ditawarin oleh sebuah perusahaan yang baru masuk dari Amerika untuk pindah ke perusahaan tersebut. Perusahaan ini menawarkan saya dengan angka yang cukup fantastis. Ratusan juta per bulan selama satu tahun. Kemudian menawarkan uang miliaran sebagai emas kawin untuk pindah. Ini terjadi di kondisi kira-kira sekitar tahun 2009 atau 2010. Saya lupa tepatnya. Nah, saat itu bonus saya sudah sama dengan apa AKP yang diantawarkan. Kebetulan salah satu dolar saya, seorang leader besar juga, beliau mengambil kesempatan itu. Tapi saya putuskan atau tidak mengambil. Kenapa? Karena buat saya, yang paling mahal itu bukan di angka-angka itu. Tapi jaringan yang sudah saya bangun selama puluhan tahun itu jauh lebih mahal dari angka-angka itu. Kalau dimilai berapa infrastruktur yang sudah terbangun, ratusan OP di mana-mana, di ratusan kotak sudah terbangun, apa saya harus mulai satu-satu lagi gitu. Belum lagi pendidikan yang sudah jalan, sudah ada one vision yang membangun, sekolah yang membangun. Kalau saya mulai dari awal lagi, belum tentu saya menjadi seorang star maker. Bisa jadi hanya sebagai seorang one kid wonder. Hanya sekali saja bisa jadi browser lain, bisa jadi seorang operator lain, tetapi di tempat lain, belum tentu. Apalagi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia, terutama dari China. Itu banyak yang putus. Saya kasih inisialnya saja, salah satunya saja. Ji, depannya belakangnya on gitu. Kan tutup. Tidak banyak perusahaan yang dari China ini mampu bertahan lebih dari lima tahun. Apalagi sampai sepuluh tahun. Ada lagi yang depannya W. Dan hampir semua itu rata-rata, bapak Ibu, adalah mantan-mantan manajer TNC. Yang membawa. Itu anehnya. Nah, mereka sebetulnya di China sana, bukan perusahaan network marketing. Mereka perusahaan yang sudah jadi. Tetapi ketika seorang mantan-mantan manajer di sini melihat peruang yang bagus, biasanya dia bawa perusahaan ini ke sini dengan sistem yang dia buat di sini. Dan ketika tidak tercapai target, maka si owner akan mencari tersaktanya. Makanya kebanyakan mereka mengambil kantor pusat dari tempat-tempat lain. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang bertahan. Dan perusahaan TNC ini merupakan pionir sebagai network marketing asal China pertama di Indonesia. Kita adalah perusahaan menjadi content center yang membangun dengan konsep tradisional jenis medisi. Nah, kita jangan lompat. Kita harus ingat terus bahwa konsep kita itu di tradisional Chinese medicine. Ini punya daya jual yang luar biasa. Oban Cina itu, bapak-bapak. Yang palsu aja dicari orang. Apalagi yang asli. Apalagi yang asli, bapak-bapak. Tinggal sekarang bagaimana kita. Kita sudah bertahan 23 tahun. Tidak mudah yang saya bilang tadi. Memain tech. Menjajah. Kalau dalam ilmu marketing, ilmu perusahaan, ilmu bisnis. Ada dua cara untuk mempertahankan sebuah perusahaan. Cara pertama adalah apa yang disebut dengan novelty. Kebaruan. Karena sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, itu menarik perhatian. Nah, hari ini kita sudah memperbarui, bapak-bapak. Dengan strategi yang luar biasa. Kita mulai masuk ke online. Ke digital. Ini sudah saatnya. Karena terjadi perubahan. Perubahan perilaku konsumen. Sudah saatnya masuk ke era digital. Ada istilah digital leadership. Atau pemimpinan digital. Itu, teman-teman, kalau bisa, juga pelajari. Jadi, kita gunakan hybrid digital. Hybrid digital network marketing. Selain dari online, kita juga offline. Offline kita juga jalan. Nah, itu. Kita sudah buktikan perusahaan ini kembali lagi. Membangun sebuah paliasi yang banyak. Dan saya yakin sekali. Ini feeling saya sangat kuat sekali. Berkali-kali dulu jatuh, naik. Jatuh, naik. Jatuh, naik. Jatuh, naik. Itu yang saya arami sampai 23 tahun ini. Dan dalam 3 bulan ini, bapak-bapak. Kita sedang naik lagi. Kita sedang berusaha di dalam 3 bulan ini. Kita berusaha di dalam 3 bulan ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama berdua. Kita manfaatkan momentum ini. Dan yakinlah bahwa 1-2 tahun lagi, Anda akan menjadi director berikutnya. Terima kasih.